Pemerintah Kabupaten Pandeglang menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mengatasi krisis suplai air bersih dan pengairan lahan pertanian bagi masyarakat dampak dari fenomena El Nino. PMK Pandeglang menggelar apel kesiap siagaan untuk melatih keterampilan mobilisasi masyarakat serta mengoperasikan sarana dan prasarana yang tersedia. Sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten saat ini mulai dilanda kekeringan dampak dari musim kemarau panjang serta fenomena El Nino. Akibatnya ribuan warga mengalami krisis air bersih. Untuk mengantisipasi meluasnya bencana kekeringan, pemerintah Kabupaten Pandeglang bergerak cepat dengan menggelar apel siaga, antisipasi dampak El Nino di lapangan MAPOL Res Pandeglang setelah sapagi. Apel siaga diikuti tim gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, BPBDPK, dan PMI Kabupaten Pandeglang serta melibatkan beberapa OPD yang memiliki peran penting dalam antisipasi dampak El Nino. Sekretaris daerah Paneglang, Ali Fahmi Sumanta mengatakan saat ini penyaluran air bersih sudah berjalan di beberapa wilayah yang mengalami kekeringan. Ali mengimbau kepada masyarakat agar segera melapor jika membutuhkan kiriman air bersih karena pemerintah daerah saat ini telah membuka posko bantuan air bersih di beberapa titik lokasi rawan bencana kekeringan. Penisinya kita sudah berjalan kaitan dengan bantuan-bantuan air diantaranya yang menurut data kita dari PDAM, dari BPPD juga sama. Kita sedang mendatangkan berapa sih yang sudah kita bantu di berbagai kecamatan dan desa. Saya kira selatan paling banyak sekali yang mengharapkan bantuan air bersih. Direktur Utama Perumdam Tirta Berkah Kabupaten Pandeglang, Eus Yuningsih memastikan pihaknya sudah menyalurkan lebih dari 2 juta liter air bersih bagi warga yang membutuhkan. Namun yang menjadi kendala dalam suplai air bersih yaitu kurangnya armada pengangkut air. Yang jelas 180 mobil tanki x 4 kubik 4 kubik itu kan 10.000 liter x 4 ya 40.000 liter x 182.700.000 liter kita sudah sebar ke wilayah Kekeringan. Untuk armada kami sedang mengupayakan dengan Kepala Barbeda minta bantuan ke Kementerian PUPR dan ke Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pandeglang kekeringan terjadi di 10 kecamatan. Lebih dari seribu kepala keluarga dilanda kesulitan mendapatkan air bersih. Yusef Kurnia, JPM TV, Pandeglang, Banten